Sejarah Agama Sorowaster Agama Sorowaster adalah agama Persia kuno yang telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Agama ini bisa dibilang sebagai salah satu kepercayaan monoteis tertua di dunia yang masih eksis hingga saat ini. Dilihat dari sejarahnya, Sorowaster adalah agama negara dari tiga dinasti Persia dan bertahan sampai penaklukan muslim Persia di abad ke-7 Masehi. Di tengah munculnya kekuatan Islam, para pemeluk Sorowaster melarikan diri dari Iran dengan beremigrasi ke India. Sorowaster sekarang memiliki sekitar 100 ribu hingga 200 ribu jamaah di seluruh dunia dan sekarang dipraktikan sebagai agama minoritas di beberapa wilayah Iran dan India. Sarathustra adalah pendiri atau pelopor dari kepercayaan Sorowaster. Sebagian besar dari apa yang diketahui tentangnya berasal dari Avesta yaitu kumpulan kitab suci agama Sorowaster. Meskipun demikian tidak jelas kapan tepatnya Sarathustra hidup. Beberapa ahli percaya Sarathustra hidup semasa dengan Sirus Agung seorang raja Persia dari abad ke-6 Masehi. Meskipun sebagian besar bukti linguistik dan arkeologi menunjukkan tanggal yang lebih awal kira-kira antara tahun 1500-1200 Masehi atau bahkan lebih tua lagi. Sarathustra diperkirakan lahir di tempat yang sekarang berada di timur laut Iran atau barat daya Afganistan. Ia mungkin hidup dalam suku yang mengikuti agama kuno dengan banyak dewa atau politisme, sebuah kepercayaan yang mirip dengan bentuk awal agama Hin. Menurut tradisi Sorowasterian, Sarathustra memiliki visi ilahi tentang makhluk tertinggi saat mengambil bagian dalam ritual pemurnian dari Paganisme pada usia 30 tahun. Ia lalu mulai mengajar pengikut untuk menyembah dewa tunggal bernama Ahura Mazda. Berikut pokok-pokok ajaran agama Sorowaster. Yang pertama Tuhan, sebagai seorang pembaharu pada masa politisme, Sarathustra menyerukan ajaran monetisme untuk menyembah Tuhan yang tunggal, pencipta segala sesuatu dan seluruh alam, baik yang berupa esensi atau roh maupun materi atau madah. Ahura Mazda adalah esensi murni yang suci dari segala bentuk materi yang tidak dapat dilihat oleh pandangan mata dan tidak dapat ditangkap oleh akal manusia. Saat Ahura Mazda dibagi menjadi dua, pertama bersifat Transcendent atau Samawi yang disimbolkan dengan matahari, yang kedua bersifat Imanen atau Ardi yang disimbolkan dengan api, keduanya adalah unsur yang memancarkan cahaya, menerangi semesta suci serta tidak terkontaminasi dengan keburukan. Berdasarkan sifat ilahi, pengikut agama Sorowaster yang sangat mensucikan dan mensakralkan api, meskipun pada akhirnya menjadikan agama tersebut bergeser dari monetisme ke paganisme, Sorowaster pun berubah menjadi agama panteisme dan paganisme. Api sendiri pada akhirnya berubah dari sebatas isarat menjadi sang pencipta itu sendiri. Pokok ajaran yang kedua yaitu manusia. Di dalam kitab nasihat Sarduz terdapat konsep tentang manusia, bahwa manusia awalnya adalah wujud gaib dan rohnya ada sebelum jasmaninya. Baik jasad maupun rohnya adalah ciptaan ahura masda dan roh tersebut tidak bersifat abadi. Manusia adalah milik Tuhan dan akan kembali kepadanya. Semesta Angra Mainyu adalah penentang Tuhan. Manusia bebas memilih antara yang baik dan buruk. Siapa yang memilih kebaikan dan kebenaran maka dia akan meluai hasilnya di kehidupan akhirat yang abadi kelah. Hadapun orang yang memilih kejahatan, dia akan mendapat siksa di neraka. Pokok ajaran yang ketiga adalah etika. Ajaran-ajaran agama Sorowaster sebagian besar menitik beratkan pada masalah etika. Dasar pikiran teologisnya memiliki inti pandangan moralistik tentang kehidupan. Kenyataan kehidupan yang utama dan tidak bisa dihindari adalah kejelekan. Baik adalah baik dan jelek adalah jelek. Menolak adanya prinsip dan kejelekan yang terpisah sama sekali dengan mempertalikan atau menghubungkan kejelekan pada Tuhan. Oleh karena itu, kejelekan tentu merupakan sesuatu yang berdiri sendiri dan secara terpisah. Moralitas ajaran agama Sorowaster diungkapkan dalam tiga kata yaitu humat, buklik, dan bufart. Yang artinya pikiran baik, perkataan baik, dan perbuatan baik. Hal yang paling utama ketiganya adalah perbuatan baik. Pokok ajaran berikut adalah kematian. Pengikut agama Sorowaster tidak memperbolehkan penguburan dan pembakaran mayat yang telah meninggal. Karena mereka menganggap bahwa akan menudai air, udara, bumi, dan api. Setiap upacara kematian dipimpin oleh pendeta dan diselenggarakan di dalam kuil bakram, yaitu kuil terbesar bagi pengikut Sararutra dengan apinya yang terus menyala. Pada penyelenggaraan ritus kematian yaitu dengan cara menempatkan mayat di atas dakma atau menara ketenangan. Di sana ada pembagian tempat yang jelas bagi kaum laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Ada pun tahap-tahap yang dilakukan pada saat ritual kematian adalah sebagai berikut. Yang pertama, mayat disimpan di dalam sebuah ruangan di rumah selama tiga hari sebelum dibawa ke dakma tempat untuk melaksanakan ritual kematian. Yang kedua, di dakma atau menara ketenangan, mayat dibuka pekayaannya lalu ditidurkan atas menara lalu terbuka agar mayat tersebut dimakan oleh burung-burung gagat atau nasar. Yang ketiga, setelah habis dagingnya dimakan oleh burung-burung dan tinggal tulang-tulang, itulah yang dibuang ke dalam sumur. Pokok ajaran berikut, pengadilan setelah kematian. Menurut ajaran agama Sorowaster, bahwa setiap roh manusia yang sudah meninggal akan bergentayangan selama tiga hari di sekitar jasadnya. Pada hari keempat, roh tersebut menghadapi pengadilan di atas jembatan pembalasan. Jembatan tersebut dijaga oleh dewa rasu yang bertindak sebagai hakim yang sangat adil dalam menimbang perbuatan baik dan buruk manusia. Jika perbuatan baiknya lebih berat, roh tersebut diizinkan langsung menuju ke surga. Tapi jika perbuatan buruknya lebih berat atau lebih besar, maka roh tersebut akan ditarik dan dimasukkan ke dalam neraka. Sementara apabila perbuatan baik dan buruknya seimbang, maka roh tersebut akan dibawa ke suatu tempat yang bernama hames tagan atau tempat campuran. Di tempat inilah roh-roh akan mengalami perbaikan dengan merasakan penderitaan yang berupa panas dan dingin. Neraka dalam kepercayaan agama Sorowaster bukan merupakan tempat penyiksaan yang abadi. Neraka hanyalah bersifat sementara dan merupakan tempat penyucian dari noda dan dosa-dosa manusia. Akhir dari penyucian dosa terjadi pada saat pengadilan, yaitu pada akhir zaman. Dengan demikian, roh akan menghadapi dua kali pengadilan, yaitu pengadilan saat kematian dan pengadilan umum pada saat hari kiamat ketika jasad manusia dibangkitkan dan disatukan kembali dengan rohnya. Bagi ajaran agama Sorowaster, pengadilan di hari kiamat diikuti dengan pensucian akhir dari noda dan dosa-dosa sehingga semua menjadi suci tanpa noda. Tak ada siksaan yang abadi dan semua manusia pada akhirnya masuk ke dalam surga. Dokok ajaran tentang kebangkitan atau kiamat Penganut Sorowaster percaya hari akhir pasti akan terjadi. Pada hari kiamat nanti manusia akan dibangkitkan kembali dari kuburnya untuk menerima hasil perbuatan selama hidupnya di dunia. Sorowaster menjadi agama resmi salah satu kekaisaran terbesar pada abad kuno, yaitu Iberium Persia. Eksistensi agama ini pun dapat dikatakan lama karena mampu bertahan selama tiga dinasti sebelum diruntuhkan oleh kehadiran agama Islam.